kita lihat kayak gimana nih ya gerakan-gerakan dari Onyx eSports dan juga teman-teman dari Bigetron Alpine apakah ini akan menjadi best friend untuk Onyx atau Bigetron mereka bisa mencuri grup ya ya so mari kita melihat menuju ke rapid turtle yang akan coba diamankan tapi Superkent Retribution terlalu terburu-buru atau bahkan Superkent gagal karena di arah top lane semua kan tadi dari arah game yang pertama dan bahkan Keyboy kali ini dia akan coba untuk mendapatkan ke arah belakang mencoba menghindari Bennett rough way for defensive Sans menuju ke arah belakang masih ada satu sosok Superfin yang kagal didapatkan tapi menuju ke arah belakang flagger yang telah dikeluarkan tidak lagi ada rough way untuk seorang Keyboy tapi Sans masih mau lebih Moreno apakah terdickdown and Moreno one last hit Retribution from Superkent takeover from Kairi berasa mendapatkan yang tidak kenal takut dan bahkan di depan sana ada cewek yang bakal coba dihajar satu buah sosok cewek akan coba diamkan dan bahkan solo piko dan ditukar dengan seorang mereka bakal coba untuk memaksain kotes watch us or push all in begitu saja tapi mudah ke arah belakang para masukan dari Onyx mereka mencoba untuk melakukan takeover sakit berada di gas depan Keyboy Rafa menjadap tanpa dia kakal Temis berasa mendapatkan satu tapi liat di belakang sana ditukar dengan suara Keyboy sorry so akan coba ditumpangin flicker dari suara cewek waduh retribution kairi kairi attack satu inner aja udah memang harus didapatkan tapi waters surprise attack super finn tiba-tiba berasa pemain Onyx untuk teamfight tapi kali ini Boots kembali lagi akan coba memancing Boots sebagai korban jiwa Boots sebagai peating damage terlalu sakit terlalu besar di masa waters blackheart tapi nampaknya gak berasa mendapatkan apapun malalian satu lot di amat ke Superkent waduh retribution from Superkent mundur ke arah belakang dua benar-benar ini menjadi sosok yang mahal untuk para Biggetron Alpha sosok wild charge nya berhasil damage tunggu besar tapi liat spray down dari bisa bertahankan karya base bottom tapi lihat Sans memberikan satu buah serangan kejutan karya Superkent sang pemegang retribution tapi bakal dibalaskan crossbow tank nyala tapi gak mau dipencat wassaken happy birthday to Superkent mundur ke arah belakang Keyboy norovive menuju ke arah Superfin wild charge nya dibalaskan dan ternyata mereka masih mau oh menjadi korban flag ketatah dikeluarkan ini mahal tapi serasa take happy bertinya kakak gak bisa kakak Keyboy akan coba dikejar bakal akan ada satu point kill lagi untuk para pasukan dari Oni tapi apakah waktunya akan dimanfaatkan dan retribusinya dimanfaatkan langsung ada crossbow tank this is Captain Saken speaking ready to take off dan mendapatkan satu point kill kembali mereka mundur ke arah belakang mencapai untuk mempertahankan satu sosok Keyboy yang terlalu terburu-buru cewek nampaknya kali ini best ternyata akan dipecahkan apakah mereka akan pecah waktu melakukan watch time focus karena belakang watch time superfin again and again dibalaskan oleh seorang superfin tapi kali ini lihat saatnya tertake down hilang begitu saja ini bencana Odi di sosok yang tidak ditakutkan tapi teamfight yang lama dia akan cepat cooldownnya oke akan bentar lagi bentar akan ada oke kita bakal lihat karena crossbow tank nya udah mulai nyala mengarah karya boot serkikis yang sudah terbalut immortality oh itu bahaya kenapa tidak ada lagi crossbow tank tidak ada super saken lagi dan bahkan san-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang masih coba untuk bertahan dan liat hilang di itu pun juga dengan retribusnya yang masih terus on point di tangan dari seorang kairi oh sans masih mau lebih watch us untuk sorosorizo bakal coba di take down mereka masih bertahan tapi saken kali ini masih mencoba untuk bertahan melakukan clear milen dan sangat mencoba bertahan ke damage dan berhasil membuat teman-teman dari Bigetron Alpha Pasang robot yang sebetulnya sudah siap untuk memprogram kemenangan di match kita yang kedua kali.